Hai Assalamualaikum ada video kali ini saya akan memberikan cara mengetahui tipe prosesor yang kita gunakan atau generasi laptop yang kita gunakan ada beberapa caranya Oke langsung aja ya yang pertama cara yang pertama klik ketik window plus R kemudian tulis DX dia kemudian Oke Hai tunggu beberapa saat nah disini muncul di prosesor ada Intel Core i3 ya strip 3 yang artinya ini generasi ketiga jadi laptop yang kita gunakan Core i3 generasi ketiga Oke langkah yang kedua ini cukup mudah kita ke Windows Explorer kemudian di diskusi Klik Kanan kemudian properties Hai nah disini juga ada prosesor ini dia tipenya Core i3 generasi ketiga Oke sekarang ke langkah selanjutnya cara yang selanjutnya ketika klik start kemudian ke setting kemudian pilih sistem kemudian yang paling bawah about ya Nah ini dia prosesor Intel Core i3 generasi ketiga oke oke kita ke cara selanjutnya kita klik start kemudian kita klik start lagi ya atau disini aja langsung ketik sistem informasi nah ini dia sistem informasi nah disini kita lihat yang prosesor ini dia Intel Core i3 Nah itu aja tutorial kali ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh